Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Dan disorotan lain adalah Kejaksaan Agung menyatakan menemukan sejumlah pelanggaran dalam penanganan perkara seorang perempuan di Karawang, Jawa Barat yang dituntut satu tahun penjara karena kerap memarahi suaminya yang mabuk Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyebut Jaksa Agung ST Burhanudin memerintahkan melaksanakan eksaminasi khusus yakni mewawancarai 9 orang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, dan 9 Jaksa Penuntut Umum Hasilnya, Kejagung menemukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang tidak peka dalam penanganan kasus Selain itu, penuntutan tidak sesuai pedoman Jaksa Agung Seluruh Jaksa yang menangani kasus ini akan diperiksa Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nancy Lee dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda tindak pidana umum Para Jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Ketiga, khusus terhadap asisten tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Untuk sementara ditarik ke Jaksa Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Sementara itu, Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membenarkan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa sembilan Jaksa dari Kejati dan Kejari Karawang Selain itu, Aspidum Kejati Jabar dinonaktifkan Diduga pelanggaran yang dilakukan mulai dari ketidakpekaan Jaksa dalam penanganan kasus tidak mengikuti pedoman dalam penuntutan tidak menjalani pedoman perintah harian Jaksa Agung hingga pembacaan tuntutan yang ditunda selama empat kali Kalau dari Kejaksaan Tinggi itu ada sekitar empat sampai lima orang dari Kejaksaan Jaksa dari Kejari Karawang juga dilakukan eksaminasi di Kejaksaan Agung Kita harus mengetahui dulu alasannya seperti apa Kalau kita kan nanti diinfokan alasannya seperti apa apa alasannya diambil oleh Jaksanya sampai menunggu sampai empat kali dan sebagainya Sementara itu, Saudara, 11 November yang lalu Jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan satu tahun penjara atas Valencia dengan alasan terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Sikis Tuntutan itu dibacakan Jaksa dalam sidang yang berlangsung di pengadilan negeri Karawang, Jawa Barat Ibu rumah tangga asal Karawang ini tidak kuasa menahan tangis seusai keluar dari ruang persidangan Merdakwa pun keberatan, ia menyatakan dalam kasus ini justru sebagai korban dan beralasan ia kerap memarahi sang suami karena sang suami berinisial CYC ini asal Taiwan sering mabuk-mabukan Suami mabuk-mabukan dimarah kalau dipidanakan Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan Harus duduk manis nyambut dengan baik Marah sedikit di penjara Marah sedikit di penjara